Aduh, kasihan Sampai nakal nafasnya tersengal-sengal Kayak gini Nah, sementara yang lainnya pada berebutan Susu Mudah-mudahan kamu sehat ya Aduh, kasihan banget nih Jadi kepikiran nih Kalau lihat kittennya baru seminggu ada yang sakit Aduh, kasihan banget ya Dia nahan sakit, gak tau deh Beluh atau kembung perutnya Gak tau juga nih Kasian banget Lihat dia nahan sakitnya Gak bisa gabung sama yang lain untuk pinut susu Itu dia tuh udah di pinggir kandang kayak gini Nah, kalau binatang kita gak tau Dia gak ngomong sakitnya apa Kita gak tau Jadi ya, ginilah Penteritaannya Mudah-mudahan bisa survive ya Sakitnya bisa berlalu nih Kasian, kalau kayak gini nih Si Lily induknya juga gak tau Harus berbuat apa Udah diusap-usap Udah dijelat-jelatin Tapi dia masih juga menjauh dari teman-temannya Dikasih puting susu Lily Dia gak mau Aduh, kalau masih satu minggu ini Memang gak bisa berbuat apa-apa Bingung ya Kalau dia udah Usianya udah sebulan Misalnya atau tiga minggu Kita udah tau Dia udah bisa melek Udah bisa Apa Matanya udah Kebuka Jadi ya, gampang Untuk mendeteksinya Bisa dikasih obat Kalau masih seminggu ini Kalau dia sakit seperti ini Kita gak tau nih Gimana cara Mengobatinya Yaudah lah Pasar aja lah Nih, ya tuh kasihan banget nih Nafasnya tersengal satu-satu Yang misahin tuh Dari induknya Nah Tuh Saudar-saudaranya udah Udah Pada tidur Ada yang masih nyusuin Padahal kemarin gak Dia ini termasuk yang paling agresif Yang paling Termasuk getol Nyusuin Dan paling semangat Tapi gak tau ya Tiba-tiba bisa kayak gini Gak tau lah Udah mudahin aja Ini bisa survive Dan bisa Terus tetap bertahan Karena Bisa jadi Si perutnya kembung Atau mules Atau gak enak perutnya Tapi ya Karena gak bisa Ngapain Tidur pun kan kayak gini nih Kayak gini baru dia bisa tidur Tapi dia Nafasnya masih tersengal-sengal Kayak gini Nah posisinya juga heran Mudah-mudahan aja Baik-baik aja Dan bisa bertahan Ya Ya Kalau memang udah Takdirnya Ya mau gimana lagi Saya itu Paling sedih Enggak Tega Kalau ngelihat Kucing Atau kesakitan Kayak gini Soalnya udah beberapa kali Menamanin kucing Apa ya Sebelum ajal menjemput Sekeratul maut Jadi udah tau Merasakan Seperti apa sedihnya Gimana sakitnya Dia bernafas Gimana cahaya sakitnya Dia Apa ya Merasakan penderitaan Dan akhirnya Pelan-pelan Pelan-pelan Akhirnya Mereka Pergi Mereka wafat Dan gak tau juga Ini Mudah-mudahan saja Ini bisa bertahan Dengan kondisinya Yang memang Tidak memungkinkan Seperti ini Gak tau Waru berbuat apa Pengobatan kucing Masih Sepuluh Satu minggu ini Kadang kita tuh bingung Mereka kan Masih Menyusui induknya Masih minum Dapat susu Kolostrum Agar mereka bisa Dia tahan tubuhnya Bagus Gitu kan Kalau baru seminggu Dia kolostrumnya Belum dapat Dengan sempurna Ya susah juga ya Nah Dari posisinya tadi Apa Dekat sama Besi Kandang Sekarang dia tidurnya Sudah seperti ini Tuh Nah Dia mencari tempat Yang apa ya Posisi tidur yang enak Walaupun Napasnya masih Tersengal-sengal Dan Apa ya Kalau udah ngeliat Kayak gini Apa yang mau dibantu Bingung Gitu loh Karena memang Dia ini bergantung 100% Ini sama induknya Kalau kita manusia Nanti ikutan Membantu Takutnya nanti Akan memperparah Apalagi Kalau untuk Kitan baru seminggu Ini bingung Mau gimana 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 Jadi ya Adalah Kita tunggu saja Merempuan Saja Ini anaknya Gadis Gak apa-apa Dia butuh Islah Recover Sebentar Nanti dia akan Mencari puting Susu Gadis Dan akhirnya Akan Mendapatkan Suntikan tenaga Lagi Karena memang Kalau di keadaan Kayak gini Kalau dia gak Minum susu Nanti kan Ditakutkan Dehidrasi Dan akan Memperparah Sakitnya Oke Kita doakan Saja ini Semoga selamat Dan itulah Sedikit cerita Mengenai Apa yang terjadi Di satu minggu Anak Gadis ini Memang semuanya Gak bisa diprediksi ya Karena gadis Kalau dibilang Sayang Ya sayang banget Semua anaknya Diberikan susu Kalau dilihat Puting susunya Ada jumlahnya Berapa Ada enam Yang saya lihat Aktif Yang bisa lah Buat nyusuin Dan mereka Berempat Berarti masih ada dua Sisa Dan mereka bisa gantian Tapi gak tau Tiba-tiba Keadaannya berubah Seperti ini Si Anaknya yang satu ini Merasa kesakitan Gak tau sakit apa Memisahkan diri Dan nyeong-nyeong Mungkinkah kembung Atau flu Apa-apa Kita kan gak tau Ya bener-bener saja Cepat sembuh Dan juga Bisa Bisa apa ya Bisa pulih Seperti sediakan Terima kasih Yang sudah Menyaksikan daily vlog ini Kita jumpa lagi Di vlog berikutnya Ini adalah kabar Terbaru Dari Anak gadis Yang lagi sakit Semalaman Gak bisa tidur Karena Dengar teriakan-teriakan Dia Nah kan Baru diomongin Langsung teriak-teriak Sebenernya gak tau sih Dia tuh sakitnya apa Perutnya kembungkah Atau dia tuh gak bisa Buang air Padahal udah dirangsang Gitu ya Perut kembungnya Udah ditepuk-tepuk Kemudian sudah dikasih Minyak kayu putih Dan Tapi dia tetap saja Gitu ya Apa Masa tetap saja Seperti ini keadaannya Dan ini sudah Mau dua hari Ini Sementara Saudara-saudara yang lain sih Masih santai-santai aja Gitu ya Masih sehat Dan dia juga gak mau minum Susu induknya Udah dikasih Udah dideketin Dia gak mau Langsung Misah Dan langsung pergi lagi Menyendiri Nah itu suaranya Kencang banget Dan Hari ini sudah Dicoba Memberikan susu Susu buatan ya Susu untuk kucing Udah Disped Tadi disped Dikasih minum Sepet yang Apa ya Yang CC nya kecil Tiga kali sepet Dan dia udah gak mau lagi Tapi udah Masuk lah Paling gak susu Dalam perutnya Dan kita lihat saja Seperti apa Recovery Atau pemulihan Dari Ketan ini Kasian banget sih Dan gue gak bisa Berbuat apa-apa Gitu ya Paling cuma bisa Memberikan dia Susu Gitu ya Atau juga Hal-hal yang Yang lain Yang bisa gue kerjakan Karena gue gak tau Ini sakitnya apa Karena Itulah ternyata Pertama kali ini Pengalaman Memiliki kitten Itu udah sakit Di usia Satu minggu Nah Kalau usia satu minggu Kan gak tau nih Dia sakit apa Dia nama juga binatang Kita gak bisa Gitu kan Untuk memprediksi Yang pasti Apa yang maksimal Yang bisa dibantu Misalnya Memberikan susu Buatan Karena udah seharian Dia gak minum Susu Dan hal-hal lain Walaupun Gue sih tau Gitu ya Menderita Memperasakan banget Gitu Dia tuh ada yang sakit Tapi apa Nah Itu yang jadi masalah Jadi ya udahlah Kita lihat saja Perkembangannya nanti Terus dipantau Ya diserahkan saja Pada yang di atas ya Kalau memang dia umurnya pendek Mau gimana lagi Apakah itu sudah maksimal Kalau memang dia rata bertahan Ya Mudah-mudahan saja Dia terus bertahan Dan Diusahakan yang terbaik Untuk kitten yang satu ini Dan Kasian juga Lili juga Si gadis juga bingung Induknya Mau diapain ya Disusuin udah Dijilat-jilat udah Di apa-apain udah Tapi ya Dia tetap aja Gitu ya Teriak-teriak Ngeong-ngeong Sampai saat ini Tidur pun gak lama Cuma sebentar Kemudian mengeong lagi Dan itulah yang kejadian Sampai sekarang ini Dan ini menjadi Sebuah pengalaman Yang luar biasa ya Merawat Tempat kitten Yang masih berusia Satu minggu Sekarang udah Sekitar 8 8-9 hari ya Lagi sebentar lagi Mata mereka udah Mau kebuka nih Dan mudah-mudahan saja Yang kitten ini Sehat-sehat aja ya Dan dipantau terus Apa aktivitasnya Seperti apa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa